Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan dan mengoperasikan GPS. GPS yang kita gunakan saat ini adalah GPS German dengan seri Montana 680. Pada saat GPS ini kita nyalakan, maka pada layar GPS akan muncul 4 icon, yaitu Map, Wear Tool, Kompas, dan Magway Point. Sebelum GPS ini benar-benar dioperasikan, alangkah baiknya kita lakukan sinkronisasi dengan satelit. Setidaknya harus terkoneksi dengan 4 satelit. Semakin banyak satelit yang terkoneksi dengan GPS, maka semakin akurat GPS tersebut. Untuk melakukan sinkronisasi dengan satelit, kita cukup membuka menu, dan scroll ke bawah, lalu pilih icon satelit. Di sini dapat kita lihat ada beberapa satelit yang sudah terkoneksi dengan GPS. Hanya saja, kekuatan sinyal tidak penuh semua. Namun, ini sudah cukup kuat jika kita akan menggunakan GPS-nya. Setelah satelit terkoneksi dengan sempurna, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membuat waypoint. Waypoint merupakan koordinat lokasi yang direkam dan disimpan dalam GPS, yang akan digunakan sebagai arah navigasi nantinya. Nah, untuk membuat waypoint, kita bisa memilih dengan klik pada icon mark waypoint. Kemudian, kita lakukan edit. Nah, sebaiknya kita melakukan edit sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita akan melakukan pengambilan titik sampel, maka untuk namanya bisa kita ubah menjadi nama titik sampel 1. Nah, selain kita bisa merubah nama titik sampel, ketika teman-teman memiliki data titik koordinat baik lintang selatan ataupun garis bujur timurnya, teman-teman bisa memasukkannya pada titik koordinat yang kita kendaki di sini. Setelah kita selesai, maka kita save. Kemudian kita dapat melakukan pengacakan waypoint yang sudah kita buat dengan membuka menu dan pilih waypoint manager. Untuk mengetahui apakah titik yang kita buat sudah tersimpan dengan sempurna. Nah, di sini sudah ada tersimpan dengan sempurna. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara kita memulai track dan menjempan track tersebut secara otomatis. Nah, kita buka menu dan pilih track manager, kemudian pilih current track dan nyalakan. Ketika ini sudah kita nyalakan, secara otomatis kemanapun kita membuat GPS ini akan terikot perjalanan kita. Yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana cara kita memulai tracking dengan waypoint yang telah kita buat. Pertama-tama, pilihlah icon where to go. Kemudian kita masukkan pilihan waypoint dan masukkan nama waypoint yang telah kita simpan. Tadi kita sudah menyimpan dengan nama titik sample. Nah, kemudian kita pilih tulisan titik sample ini. Kemudian kita glue. Nah, secara otomatis kita akan dibawa ke menu map. Nah, di sini kita akan terbantu oleh garis lurus yang menuju ke titik yang kita inginkan. Namun, jika kita berpatokan dengan garis bantu ini, justru kita akan mengalami kesulitan khususnya pada medan yang akan kita lelui. Seperti contohnya, mungkin kita bisa menabrak bangunan, bisa menabrak atau menyebrangi sungai, bisa masuk ke bagian sawah, dan sebagainya. Nah, untuk mempermudahnya, teman-teman bisa membuka icon kompas. Nah, di icon kompas ini, tanda panah ini akan menuntun teman-teman ke titik sample yang teman-teman inginkan. Nah, di sini sangat membantu karena kita akan mengetahui jarak yang akan kita tempuh, tanpa harus lurus sesuai dengan garis yang ada di map. Jadi, teman-teman bisa menggunakan jalanan-jalanan umum yang sudah sering dilalui. Setelah kita sampai pada titik pertama, dan kita akan mengejutkan titik berikutnya, jangan lupa kita stop navigation terlebih dahulu. Kemudian, ulangi langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya, kita bisa menggunakan waypoint yang sudah kita masukkan, ataupun kita bisa memilih dengan koordinat yang sudah kita inginkan. Namun, pada praktik di lapangannya, kita jarang menggunakan atau memasukkan secara langsung koordinat yang kita inginkan. Melainkan kita akan mengkombine dengan bantuan Google Earth sesuai dengan waypoint yang sudah kita buat. Nah, untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita mengkonvert dari Google Earth ke device GPS ini, sampai ketemu pada praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.